Puji nama Tuhan, Tuhan mengasihi kita semua, Dia menetapkan langkah-langkah kita. Mari kita terus memperkenankan hati Tuhan dan memujikan pujian ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terkelita, sebab Tuhan menumpang tangannya. Tangannya, 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 hal yang lumia, sebab Tuhan menumpang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terkelita, sebab Tuhan menumpang tangannya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasihnya memimpinku. Di tengah padai dunia menakutkan hatiku, tetap tenang terus. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ketempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba, di rumah-mah, pasurga yang bakar. Di waktu imanku mulai goyang, dan bila jalanku hampir selesai. Ku pandang Tuhan, ku pandang Tuhan, ku penebus dosa. Ku teguh, sebab dia dekat. Jangan kaku, ku tahu Tuhan yang mimpi, ke tempat tinggi ku diangkatnya. Hingga sekali nanti aku pindah di rumah Bapak sokaya bakar. Di dalam Tuhan saja harapanku, setidak di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota alam suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang mimpi, ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku pindah di rumah Bapak sokaya bakar. Di rumah Bapak sokaya bakar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, Allah yang maha mulia, Allah yang punya rencana. Dan tidak boleh digagalkan oleh siapapun juga. Biar Tuhan perkenankan kami untuk masuk dalam rencanamu. Tutup bungkus kami semua dan kuasa daramu. Biar kekudusan Allah terus menguasai kehidupan kami. Berkati setiap kehidupan kami. Bawa kami hari lebih indah di depan Tuhan. Berkatmu turun untuk setiap kehidupan anak-anakmu. Sehingga tidak ada satu pun yang terjelak dalam pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat. Dan berikan kami kesempatan dan kesempatan untuk terus bisa memperkenankan hati Tuhan. Lebih lagi, berkatmu turun untuk mereka yang sedang menderita. Dalam pikiran, dalam tubuh jiwa rohnya. Supaya Tuhan juga angkat segala luka-luka. Supaya tidak ada satu pun yang membekas di dalam hati dan pikirannya. Kami hancurkan setiap siasat iblis yang mau menghancurkan dengan kuasa roh kelemahan. Dalam nama Yesus kami usip pergi tinggalkan. Darah Yesus hancurkan semuanya. Bebaskan setiap kami semua. Yang depresi, yang stres, yang tertekan jiwanya, yang bipolar. Supaya Tuhan lepaskan semua darah yang jahat. Dalam nama Yesus. Yang terikat dengan rokok, yang terikat dengan narkoba, obat-obat terlarang dan heroin. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Lepaskan semuanya. Darah Yesus sejikan. Bebaskan setiap anak-anakmu Tuhan. Untuk tetap tinggal sehat jasmani dan rohani. Kuatkan mereka yang lemah tubuhnya. Angkat segala sakitnya. Dalam nama Yesus yang sakit cancer. Yang sakit teroid. Yang sakit sinusitis, Parkinson. Bahkan jantung. Yang sedang terganggu. Supaya Tuhan sehatkan di dalam nama Yesus. Kami hancurkan semua kekuatan musuh yang mendatangkan sakit penyakit. Kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Perkitinggalkan darah Yesus sejikan. Bebaskan mereka yang diabetes. Yang kolesterol. Yang darah tinggi. Oh Tuhan jama. Yang asma. Bahkan juga yang alergi di dalam nama Yesus. Kami hancurkan semua penyakit keturunan. Perkitinggalkan darah Yesus sejikan. Bebaskan setiap anak-anakmu Tuhan. Yang batuk-batuk. Yang tidak sembuh. Kami tolak semua dalam nama Yesus. Perkitinggalkan darah Yesus sejikan. Bebaskan mereka yang sakit tulang-tulangnya. Yang punggungnya terganggu. Yang pinggulnya terganggu. Yang lututnya, kakinya. Bahkan yang sakit. Pembengkakan karena pembuluh darahnya. Tuhan tolong jama. Jama di dalam nama Yesus. Biar jama Allah bekerja. Darah Yesus. Hancurkan semua kekuatan musuh yang mendatangkan penyakit. Kami usir. Kami tolak dalam nama Yesus. Apa yang kami ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di dunia terlepas di surga. Kami lepaskan damai sehat. Rasuka cita. Kekuatan Allah. Kesehatan yang prima. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar gambar Allah dalam Yesus Kristus. Tercipta dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang bersungut-sungut. Tidak ada satupun yang tinggal di dalam kesusahan. Tuhan semua hidup dalam sukacita sejahtera yang luar biasa. Biar damai sejahtera Allah turun memenuhi kehidupan kami. Berikan roh takut bagi setiap kehidupan kami. Berkati orang tua kami. Berikan semua kami panjang umur sehat bahagia. Berkati mereka yang berkumul dalam keluarkannya. Berikan Tuhan kesejahteraan. Dan mereka yang belum dapat pasangan Tuhan. Berikan pasangan yang baik. Yang takut Tuhan cinta Tuhan. Mempampukan untuk dengan hikmat Allah membangun hubungan satu dengan lain. Untuk kemuliaan Allah. Berkati mereka yang belum punya keturunan. Kasih Tuhan keturunan. Yang takut Tuhan cinta Tuhan. Yang elok para selimai perawakannya. Yang tidak cacat. Berkati mereka yang sedang hamil. Berikan Tuhan kekuatan ekstra. Sampai pada hari melahirkan. Jauhkan dari segala ketakutan. Jauhkan dari segala cecak-celak. Bebaskan semua dengan lancar. Sampai pada melahirkan dan membesarkan anaknya. Dengan sukacita. Berkati Tuhan dengan mereka yang kesulitan finansial. Berikan Tuhan keuangan terobosan yang baru. Sehingga semua berkecukupan. Bahkan berkelimpahan dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami Indonesia Australia. Berikan Tuhan kekuatan, hikmat, roh takut akan Allah. Kemampuan untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Berkati dengan karunia-karunia Ruh Kudus. Sehingga semuanya dapat terlaksana bagi kemuliaan Tuhan. Pimpin langkah-langkah hidup. Bahwa lebih indah di hadapan Tuhan. Kami seterahkan semuanya. Kuasa-kuasa si jahat. Ruh-roh pengguluh di udara pemerintahan. Kerajaan kegelapan yang ada di kota kaya masing-masing. Di jalur manapun juga utara, timur, selatan, barat. Radiasi yang terjauh sekalipun kami tolak kuasanya. Dalam nama Yesus berketinggalkan. Darah Yesus sucikan. Bebaskan setiap tawanan yang belum percaya Tuhan. Supaya jadi percaya. Berikan kami kesempatan disiplikan kasih Allah. Kuasa Allah. Sehingga banyak jiwa dapat melihat. Dan meninggikan Tuhan. Dan melihat bahwa kuasa Allah. Sungguh luar biasa dalam Yesus Kristus. Pimpin langkah-langkah hidup kami. Perkataan kami. Perbuatan kami. Sikap kami. Kesetiaan kami. Kesucian kami. Biar semuanya bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Ini doa kami dalam nama Yesus. Keberdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.